Halo, Assalamualaikum sahabat pipi handcraft kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat gelang vintage dengan bahan-bahan berikut ini ada topi manik berbentuk tulip seperti ini ini ukurannya 20 ml terus ada yang ukuran 12 seperti ini aneka spacer ini ada yang warnanya bakar bentuk bunga gini ada spacer yang pipih aja 3 buah bola besi 2 buah ukuran 10 cm topi manik ukuran 8 ml 2 buah topi manik lainnya model lain 2 manik pipih lagi, spacer pipih lagi 2 buah seperti ini, stopper ini kecil ya, bahannya besi jadi kalau dipencet itu dia gak bakalan patah tapi gepeng aja ada ring 6 buah, ini kawat sekitar ukuran 4 cm panjangnya pakenya kawat apa antikwebras eyepin 1 buah kait udang 1 buah cham 1 buah berbentuk oval dan bertuliskan love gini ada manik 12 mm ini bahannya batu terus ada yang 10 mm ada 8 mm ada kristal 1 buah ukuran 6 mm tetes ukuran 10 mm 1 buah rantai 7 utas rantainya seperti ini ya warnanya bronze terus pakai string kabel untuk merangkainya ukuran 0,3 dan tang kesukaan kita untuk alatnya merek Nesnas terbaik dan paling laris di store kita oke langsung aja langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memotong string kabelnya sepanjang sekitar 20-25 cm untuk ngikut aja biar enak ya kalau ada sisanya kita masukkan stopper masukkan ujung yang lainnya lalu kita tarik sebelum memulai rangkaian gelangnya lalu kita gepengin pakai tang penjepit seperti ini oke ini dia hasilnya terus baru kita mulai rangkaiannya oke kita susun aja manik-manik yang mau kita rangkai sesuai selera ya untuk bahan-bahan lengkapnya ada di instagram facebook shopee vivi handcraft untuk fast response langsung kontak WA saja yang ada di bio instagram 081-550-77-333 untuk gelang dewasa ukuran standarnya 16 cm ya jadi kalau diameter gelang bisa dikira-kira saja sesuai dengan lingkar lengan yang mau pakai oke kalau udah selesai rangkaiannya jadi seperti ini ya jumlah manik-maniknya ini disesuaikan panjangnya 16 cm terus kita tutup masukkan stopper seperti ini cara menutup nah terus ditarik oke lalu kita kepengkan dan kita potong sisa string kabelnya setelah itu baru kita bikin kaitnya seperti ini kita pakai ring ya dibuka ringnya dengan tang pejepit nah lalu di sisi yang satunya kita siapkan jentainya oke seperti ini kita bikin kayak loop ya kayak untuk bawahnya bagian bawah headpin oke lalu kita masukkan kristal 6 mm oke lalu masukkan kristal 10 mm seperti ini terus kita tutup pakai topi manik lalu kita teku dan bikin loop nah seperti ini oke kita masukkan rantainya jadi satu semuanya 7 buah oke lalu kita masukkan eyepinnya seperti ini nah baru nanti kita kaitkan ke topi tulip yang besarnya 12 mm oke dengan teknik yang sama ya ini seperti ini buka ring lalu kita pasang ringnya oke lalu masukkan ini tulip yang besar tadi kita tutup setelah nah telah dipasang oke seperti ini jadinya tambahkan ring lagi dan kita pasang camnya ini sebagai pemanis gelangnya ya biar kesan vintage nya lebih pekap udah selesai gampang gampang banget dan hasilnya cantik ya semua bahan-bahan lengkap ada di instagram facebook sopi vivian krab terima kasih sudah nonton video tutorial dari kami sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati